Kontol, apa? Kontol, ada kondom, apa? Badan kondom, 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 kondol, eh, udah mulai, oke guys, balik lagi ke channel gue DAPI, channel yang udah gak laku deh pokoknya deh, subscribe kayak cuma 55, ya, dan perjuangan gue gak akan sampe disini, gue akan terus bikin konten, bikin konten, bikin konten, dan bikin konten sebanyak-banyaknya, banyak-banyaknya, banyak-banyak, sebanyak-banyak pokoknya, Kontol, ya tadi sore gue baru habis kena tipu ya, tapi untungnya gue gak sempet transfer, yang gue transfer hanya aqua dingin, Ya, jadi gue habis kena tipu tadi sore, karena perdagangan online yang semakin banyak, e-commerce yang semakin banyak, gue salah satunya pengguna jasa jual online, yaitu gue menggunakan OLX ketika gue jualan bareng-bareng second gue yang udah gak gue pake gitu, untuk kalian yang mau ngecek bareng-bareng gue, coba bareng-bareng apa sih yang gue jual bisa cek di OLX, dan coba untuk masuk ke dunia e-commerce seperti, ya, penjual online yang lainnya, tapi belum sampe situ, ya ketika gue tadi sore gue kena tipu ya sama pembeli, pembeli online, yang mentransfer gue dengan menggunakan e-cash, gitu, dan akhirnya gue cari tau, sebenernya udah beberapa kali, gitu, gue ketika gue jualan di OLX, gitu, ada pembeli yang menggunakan e-cash, dan sampe akhirnya tadi gue cari tau sebenernya apa tuh e-cash itu, gitu, e-cash mandiri itu apa sih, akhirnya gue baca itu artikel, dan kalian yang mau baca silahkan searching di google, apa itu e-cash mandiri, gitu, dan gue cari tau, gitu, apa itu e-cash, akhirnya gue pelajarin tuh, gue pelajarin, wah berarti ini yang mau transfer gue, yang udah transfer gue, yang udah transfer gue, menggunakan e-cash ini tuh penipu, gitu kan, sampe setelah dia transfer, akhirnya pun dia nelpon gue untuk minta verifikasi, gitu, verifikasi untuk gue memasukkan ATM gue ke ATM mandiri, gitu kan, akhirnya yaudah, yang udah jelas tuh ATM gue BCA, gitu, kenapa harus bisa masukin ATM gue ke ATM mandiri, gitu kan, gak masuk akal banget, gitu, dia minta verifikasi, kalo misalkan emang dia mau transfer lewat mandiri langsung ke BCA, emang gak perlu verifikasi, verifikasi pakai e-cash segala, gitu, yang simple-simple lagi, gitu ya kan, nah udah gitu, dengan meyakinkan gue bahwa emang dia tuh pembeli, dia, gila, gue sampe dikasih KTP-nya, gue dikasih KTP-nya dia, gitu kan, untuk meyakinin gue bahwa dia itu pembeli gue, gitu kan, yaudah, akhirnya gue cek aja tuh, akhirnya gue cek di Google, apakah itu e-cash mandiri, dan kayak pada saat dia nelpon gue, dan akhirnya pun gue coba untuk bikin kejutan untuk si penipu ini, gitu, dan ternyata apa yang terjadi, gue rekam akhirnya antara percakapan antara gue sama si penipu ini, gitu, lo penasaran, lo dengerin aja nih, rekaman gue, apa yang dia omongin sama gue ketika kita ngomongin masalah verifikasi ATM ini, gitu, ya gimana kak, udah aktifasi belum transfernya? yang kurang mana ya mas, oh yang tadi ya? iya, iya yang tadi iya, namanya mas kak? iya, ini udah diaktifasi belum kak transfernya? nah, kurang belum aktifasi tuh, kebetulan saya juga lagi kerja nih mas ini kakak mau aktifasinya jam rancang kak? iya, ini kira-kira udah pulang sih gimana? udah pulang sih, ini dekat ATM juga sih kakak sekarang itu jadi ATM gak? ini kakak yang mana kak? gimana? ini kakak yang transfer saya yang mak, yang mana nih, yang beli baju saya yang mana nih? yang, yang dari Bandung tadi kak? yang mana? yang dari Bandung tadi? yang tadi baju yang mana ya mas, ya saya lupa nih yang, yang begini yang warna apa? yang topi kak, topi oh, topi, yang tadi topi ya? iya oh, iya kita ini aktifasinya gimana nih mas, kira-kira caranya? iya, ini kakak sekarang udah di ATM belum? apa? kakak sekarang udah di ATM belum? oh gitu ya, sebentar saya jalan dulu ya mas ya begini kak ya nah begini, nanti kalau kakak udah di mesin ATM mandiri kak ya nah begini, telepon kak gak perlu diputus kak ya iya nanti kalau kakak udah di mesin ATM mandiri kakak bilang halo aja gitu supaya gak repot menghubung kakak ya nanti biar dipantu cara aktifasinya oh gitu, kalau gak? iya oke bisa kakak sekarang ke mesin ATM mandiri oh gitu ya, udah tunggu sebentar mas ya, saya jalan dulu nih mas oke, telepon gak perlu diputus ya, bilang halo aja kak kalau udah di mesin ATM mandiri oh gitu, yaudah sebentar ya mas ya halo mas iya loh gimana mas ya? apa? gimana nih mas? mas lo? ini saya sudah di ATM di dalam, terlagi di luar ini saya masuk ke dalam nah ini mas saya sudah di dalam masukkan kartu yaudah inggris ya baca inggris, sudah baca inggris sudah baca inggris masukkan pin ya masukkan pin masukkan pin udah apa bacanya? apa bacanya? apa bacanya? apa bacanya? bacanya kok gak konek sih mas gak konek? ada kotol apa? kotol ini bacanya kok gak konek ya? kenapa ya mas ya? ada kondom apa? bacanya kondom kondom kondom? iya hah kondom kondom caranya ke aku tanya temuin aku yang ngerti aku gak ngerti bikin salah biar kita banti ya salah kok kondom sih mas gak ada kondom kondom disini ada bacanya korek, incorrect incorrect apa nih? coba ini ke kartu mas di ATM apa ini? ATM BCA emang ATM itu ini ke ATM BCA? iya kartu BCA mas ke ATM BCA? ke BCA apa mandiri mas sebenernya nih? mas sekarang di ATM apa ini? di BCA mas mesin ya mesin ya maksudnya? iya mesin BCA salah ya? mesin BCA kartu BCA? iya coba masuk kartunya diulang iya diulang ntar mas ya ya sudah apa bacanya? iya masukkan pin masukkan pin? iya apa bacanya? udah yang ya itu menu menu biasa bacanya kan? ya baca kan apa bacanya? menu biasa transfer ke rekening lain transfer ke bank virtual penarikan liputan udah mas ada itu Cinta Bella apa? Cinta Bella tempat sebelah kanan paling bawah ada gak? Cinta Bella baca ada Cinta Bella? iya Cinta Bella gak ada mas transaksi lain ada gak? transaksi lain transaksi lain ada ini kan? iya sudah malah ini transfer ke bank lain transfer ke bank akun virtual cancel ada penarikan penarikan? penarikan? iya penarikan dengan nominal bisa ini harus ketika nominalnya dulu terus? penarikan? iya? penarikan penarikan penarikan? kalau penarikan ini saya ngambil iya oke guys itu dia pengalaman yang gue alami hari ini untuk semuanya yang jualan online ataupun pembeli online hati-hati terhadap penipuan yang meng cash namakan atau meng-transfer menggunakan e-cash mandiri jadi jika kalian nampilin hal seperti itu kalian check dulu apakah benar penarikan atau untuk menghindari penipuan tersebut ya begitu saja kira-kira sampai nanti di channel gue berikutnya bye